Halo bosku Dambol disini welcome back to my tip channel nah di video kali ini kita mau coba tes kameranya si PPPo i50 jadi kamera belakangnya disini ada 4 13 megapiksel kamera utama dengan bukaan f2.2 8 megapiksel buat ultrawide 2 megapiksel buat macro lens dan 2 megapiksel lagi buat depth sensor sedangkan kamera depannya disini resolusinya di 16 megapiksel dengan bukaan f2.0 dengan desain Ultra all-screen jadi gimana hasil kamera dari si PPPo i50 langsung aja kita coba let's go bosku Halo bosku Dambol disini welcome back to my tip channel ini adalah hasil perakaman kamera belakang si vivo y50 di resolusi 1080p di 30fps dan ini electronic image stabilizer nya dia nyala sebenarnya juga bisa 4K dan juga 60fps di 1080p cuman kalau misalnya 4K atau di 1080p 60fps dia bakal mati untuk electronic image stabilizer nya jadi ini 1080p 1080p di 30fps dan dia nyala untuk electronic image stabilizer nya ya jadi hasilnya seperti ini langsung kalian komen di bawah oke bosku ini adalah lensa ultrawide di resolusi 1080p di 30fps untuk kamera si vivo y50 dan ini electronic image image stabilizer nya dia mati dan ini lebih kelihatan lebih wet gambarnya lebih lebar dibanding yang tadi ini jauh lebih lebar cuman dia disini electronic image stabilizer nya dia mati jadi kalau misalnya dibawa lari jadi dia akan sedikit goncang ya saya betul dengan beda halo bosku ini adalah kamera depannya si vivo y50 untuk kamera depan di resolusi 1080p untuk videonya dan ini 30fps dan electronic image stabilizer nya dia mati nggak nyala ya jadi hasilnya seperti ini langsung kalian komen aja bagaimana font gambarnya dan audio mic internal dari si vivo y50 nya ini makasih lavatnya jadi oh 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 Oke bosku jadi ini adalah hasil perekaman dari si Vivo y50 di resolusi 1080p di 30fps Dan ini sudah ada IIS nya atau Electronic Image Stabilizer nya jadi sedikit lebih halus ya Sebenarnya dia juga bisa ngerekam di 1080p di 60fps dan juga di resolusi 4K di 30fps Cuman dia untuk Electronic Image Stabilizer nya dia mati Posisi sekarang lagi malam ya jadi hasilnya seperti ini Di 1080p di Vivo y50 Oke bosku jadi ini adalah hasil perekaman dari si Vivo y50 Dan ini pakai lensa ultrawide Jadi lensa lebarnya seperti ini untuk ngerekam di Vivo y50 ya Disini kelihatan banget noise nya Dan ini dia untuk Electronic Image Stabilizer nya dia mati untuk lensa ultrawide nya di Vivo y50 Halo bosku Rango disini welcome back to YouTube channel ini kamera depannya si Vivo y50 ini di resolusi 1080p di 30fps Jadi hasil kamera depannya seperti ini dan ini belum ada Electronic Image Stabilizer nya ya Dia kali ini sengese Jadi sih Sengese Sat involving Sat Sat Sat